Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya, Fridi Sudaryanto Seperti biasa dikasih jalan jagang subang Subuh ini Bahwa nanti Ada yang namanya sidang pembelaan Terutama pembelaan dari Pak Yosef Dengan kuasa hukumnya Bapak Ar-Rahman Hidayat Tentu bahwa Sidang kemarin ada Sidang apa namanya Yang Sidang dimana kemarin Kita dengar Bahwa semua pertanyaan Pertanyaan dilakukan oleh Pak Ar-Rahman Hidayat terhadap Ramdanu Adalah itu Untuk sebagai Bahan dimana nanti akan dilakukan Sidang pembelaan oleh Pak Yosef Tentunya jawaban-jawaban Ramdanu itu Akan dipegang Akan dicatat oleh Pak Ar-Rahman Hidayat yang tentunya juga sudah dicatat Oleh majelis Hakim disana Ada satu Memang yang akan jadi Ada sedikit Hambatan buat sodara Ramdanu Adalah Karena Ramdanu Mengatakan Jam setengah Tujuh Pak Yosef masih disana Seperti itu Nah Kita dengarkan dulu Cuplikannya ini Langsung ke arah kebun yang dibawa pohon itu Kamu ngambil motor Kemana Ke ruang tamu Ke ruang tamu Matahari sudah terbit belum Sudah terbit Sudah terang Sudah terang Oke Nah setelah Sudah terang seperti itu Danu keluar dari TKP jam berapa Kurang hari Setelah tujuh Setelah tujuh Bayosep ada dimana Bayosep ada di Tengah rumah Ada di tengah rumah Ngapain ya Ketika Danu terakhir melihat Bayosep di tengah rumah Apa yang dilakukan Bayosep Langsung Danu pergi Ngambil motor yang di deket pohon itu Langsung berangkat Ya Tulang Langsung Sampai ke rumah jam berapa Langsung Langsung Oke Nah Tadi Danu saya sampaikan Jadi kurang lebih setelah tujuh Danu kurang lah ya Kurang lebih Kurang lebih Ya Tadi disampaikan bahwa Jam setengah tujuh Bayosep masih disana Di tengah rumah Ini keterangan Ramdanu ya Nanti juga Akan dipertanyakan kepada Ibu Ke Waida Satu pertanyaannya Apakah Waida Ada punya kebiasaan Setiap malam mengunci pintu Atau tidak Nah ini kenapa Penting Kenapa Karena nanti Akan diketahui Pada saat Ramdanu datang Disana Apakah Yang membuka pintu Waida atau bukan Ya Satu itu Nah itu Akan Akan nanti jadi Pertanyaan di persidangan Ini sepertinya nanti ya Pada saat Ramdanu datang Jam setengah tujuh Apakah yang membuka pintu Adalah Waida Yang menyambutnya Waida Nah Itu pun akan Akan dipertanyakan Di persidangan Nah coba akan kita lihat Sekarang adalah Coba sebentar ya Dibungkus ya Di piringan Oh di piringan Tapi memang Beliau te Terus Ada sebelum Jadi mas Tersulati Anu di cepro 2 Anu di kontrak 2 Anu di cepro Masa Di lorabuan Jantan 2.8 ribuan Anu di kontrak 2 ribuan Jantan 2.8 ribuan Ibu kan Tau kan ada kejadian Terus Terus Ibu dengan ibu Jadi Ibu cari hati Ibu cari hati Yang di calon Surabi Diperkirakannya jam 6 Atau jam setengah 7 Ini kata Ma'ancar Tukang Ibu tukang Surabi Bahwa Ada Pak Yosef Membeli Surabi Di sana Kalau dilihat Dari timing Waktunya ini Bahwa Pak Yosef Tadi kata Ramdanu Jam setengah 7 Masih ada Di tengah rumah Sedangkan ini Jam 6 Jam setengah 7 Ada di Tukang Surabi Ini timingnya Pas banget Percis sekali ya Sekali Kalau saya Misalkan Analogikan begini Kalau Pak Yosef Pulang ke Cijengkol Saya pernah Menaik motor Itu kurang lebih Sekitar 20 menit 15 sampai 20 menit Dari TKP Ke Cijengkol Itu 15 Sampai 20 menit Kalau setengah 7 Pak Yosef Masih ada di TKP Sesuai dengan Keterangan Ramdanu Kalau misalkan Pulang ke Cijengkol Ditambah Misalkan 15 menit Berarti Sekitar 6.45 Bagaimana dengan Keterangannya Ma'ancar yang katanya Jam 6 Jam Tujuhan Jam setengah Tujuhan Nah ini juga Akan Menjadikan Suatu diskusi Yang sangat Alot Di persidangan Nanti Pada saat Terlama Sedang Pembelaan Dan Tentunya Ini harus Diakini Ma'ancar Ini Waktu Diwancara Oleh Youtuber Kang Harry Susanto Itu Tanggalnya Tanggal Berapa Apakah Benar Itu Tanggal 18 Nah ini Harus Dipastikan Dulu Nanti Yang Bersidang Ma'ancar Ini Kemungkinan Akan Jadi Saksi Ini Saksi Penguat Pak Yosef Sebagai Bahwa Pak Yosef Tidak ada Di TKP Ini Akan Alot Sekali Akan Rame Nanti Di Persidangan Karena Tadi Disampaikan Bahwa Rahman Ditanya Oleh Pak Rohman Bahwa Setengah Tujuh Masih Ada Di Sana Karena Sudah Terang Dan Katanya Pak Yosef Masih Ada Di Tengah Rumah Ini Sangat Luar Biasa Pertanyaan Pertanyaan Disampaikan Oleh Pak Rohman Hidayat Memang Sebagai Bahan Untuk Nanti Sebagai Sidang Pempelaan Yang Manda Akan Dihadirkan Memang Saksi Saksi Dari Pak Rohman Hidayat Kalau Dilihat Dari Ini Bahwa Kesaksian Ramdan Jam Setengah Tujuh Disana Memang Tidak Ada Saksi Lain Disana Hanya Ramdan Menurut Versinya Bahwa Pak Rohman Hidayat Tetapi Kalau Versi Ramdan Dan Mengakui Bahwa Disana Ada Ada Pak Yosef Ada Ibu Mimin Abidana Rigi Memang Yang Lain Lagi Selain Itu Kecuali Kalau Ada Saksi Lain Lagi Yang Melihat Misalnya Kita Tidak Tahu Apakah Ada Saksi Yang Melihat Mereka Disana Tentunya Ini Nanti Akan Sedikit Memanas Di Persidangan Terutama Nanti Kuasa Hukum Dari Ramdan Akan Menjelaskan Itu Semua Nanti Bapak Hakim Akan Mertanya Bersama Anggota Terutama Masalah Ini Masalah Berkaitan Waktu Yang Sangat Sama Timingnya Sama Di Jam 6 Atau Jam Setengah 7 Yang Pak Yosep Disini Ada Di TKP Yang Ini Ada Di Tukang Surabi Nah Tukang Surabi Harus Di Yakini Dulu Tanggal 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 Berapa Pak Yosep Beli Surabi Itu Apakah Betul Itu Tanggal 18 Seperti Itu Nanti Kita Tanyakan Kepada Kang Heri Susanto Karena Kang Heri Susanto Yang Mewancarainya Ada Pemwancaranya Yang kedua Dengan MBS Ada Waktu Pada Set Ditanyakan Juga Sekali Lagi Ini Akan Jadi Hangat Akan Jadi Mulai Memanas Kembali Nanti Pada Sedang Pembelaan Demikian Materi Subuh Ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh